Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel ini kali ini saya akan membuat tutorial kerutan di baju ya untuk penna saya menggunakan pensil grafit ya nah disini stabilisator yang sering saya gunakan itu settingannya seperti ini oke seperti ini ya jadi panjang awalnya itu sedikit dan untuk yang panjang akhirnya itu lebih banyak jadi untuk kerutan itu kalian harus mengikuti gravitasi ya jadi gravitasi itu ke bawah jadi si kerutannya itu harus mengikuti gravitasi perhatikan ya pertama kita bikin kerutan di bagian atapnya dulu mengikuti gravitasi itu bukan berarti harus ke bawah terus ya kalian juga bisa berbelong kayak gini jadi logika dan imajinasi kalian akan terpakai jika membuat kerutan sebelum membuat kerutan kalian juga harus bikin sudut-sudut kayak gininya harus sudah bikin ya dan lengkungan-lengkungannya untuk posisi garisnya kalian perhatikan aja di video nah banyak yang garisnya itu mirip-mirip ke segitiga-segitiga kayak gini gitu aja sih selebihnya kalian perhatikan aja di video ada contoh lainnya juga selamat menikmati 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 selamat menikmati